Pemirsa, saya Jeremy Teti, saat ini berada di Sukabumi, Jawa Barat dan tepatnya saya berada di sekitar Gua Siluman Pasti anda penasaran kan, pengen tau seperti apa Gua Siluman Arya, saya seperti itu Ampar Ini raksasa ya, dalam artian raksasa bentuk wujud dan fisiknya ini benar-benar seperti monyet Dan ukurannya, 4 kali ukuran manusia normalnya Oh my God, dia mandi-mandi di bawah terus Oh, oh, Tuhan, dia cairi warna biiru Apa tu, ay, oh my God, oh my God, oh my God, mas, 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 mas Mas, 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 mas Goa Siluman, sebuah tempat pangker yang sering digunakan sebagai tempat pertapaan dan perseguian. Kuatnya aura mistis goa ini, diakui masyarakat sekitar yang sering terlihat permujudan makhluk astral. Dimulai dari Siluman Harimau, Ular, Serigala, hingga Kakek Bersorban Putih yang dipercaya sebagai penjaga goa ini. Istri apakah yang akan diungkapkan oleh peserta Ujinali kali ini? Saya, Abi Galabi, inilah masa dunia lain. Pemirsa, sekarang kami akan menuju lokasi pembuktian dan saya bersama praktiksi kami, Aryo. Selamat malam, Aryo. Selamat malam. Kita akan menuju lokasi pembuktian yang katanya sering digunakan sebagai tempat pertapaan dan perseguian. Dan juga terlihat oleh masyarakat sekitar ada perwujudannya, makhluk asal yang terlihat. Itu seperti apa? Bisa tanya diberikan? Tadi kita proses turun tangga di sini ya. Sudah banyak sambutan-sambutan dari makhluk-makhluk asal tersebut, lebih seperti alas Siluman ya. Jadi perwujudannya itu beraneka ragam, seperti monyet, seperti ada tadi sempat saya lihat sekelebat seperti buaya putih juga ya. Cuma yang saya haran di sini kan jauh dari sungai, cuma saya bisa melihat seperti ada buaya putih dan monyet-monyet itu. Sampai sekarang pun di sini, di sebelah sini, seperti menonton kita semua, makhluk asal tersebut. Jadi kita belum sampai ke tempat tujuan pun sudah disambut sangat kuat sekarang. Yang tujuannya cukup kuat ya? Sangat kuat sekali. Seperti agak galak ya? Betul. Kita bisa langsung selesai ke lokasi pembuktian. Selain itu, inilah lokasi ujinyali kita pada malam hari ini. Dan bisa juga di sini ya, ini ujinyali, kalian pun bisa menjelaskan sedikit. Ya auranya di sini, kalau saya perhatikan, cahaya penuh warna merah ya. Jadi baru masuk, cahaya ini penuh warna merah, terjadinya ada suatu gesekan adunya yang sangat kuat. Jadi tempat ini sering juga dipergunakan untuk pesugian, atau untuk hal-hal pertapaan, untuk kebutuhan atau pencarian orang-orang dalam kaitannya ilmu gaibnya ya. Jadi tempat ini sangat sering dimanfaatkan untuk hal itu. Jadi di sini juga, ya. Sudah ini juga tergantung dari mata pesertanya ya? Betul. Di sini saya perhatikan, kalau saya ukur energinya, ini seperti penguasa. Jadi sosoknya orang tua ya. Orang tua berjubah putih, dan didampingi seperti kera-kera banyak sekali. Tadi kita coba buktikan lebih detail lagi. Bisa langsung aja ya. Kalau begitu, merasa kita langsung melakukan pembuktian. Tenang-tenang, bisa tolong mati lampunya. Aryo, ini kita sekarang sudah melakukan pembuktian. Kita akan, apa yang kira-kira energi yang dirasakan di sini. Coba Aryo tolong berasal. Ini bentuk-bentuk siluman yang saya perhatikan. Dan ini jelas sekali. Jadi sosok haungan seperti harimau ini, di telinga saya semakin kuat ya. Ini jalannya agak licin. Ini sangat lembab sekali. Jadi peserta harus lebih berhati-hati. Alhamdulillah. 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 Arya, apa yang dirasakan kira-kira di sini? Jadi lampu dimatikan. Ya. Para penghuni asli di tempat gua ini, kita juga bisa melihat dari kelelar-kelelar itu juga banyak yang tadinya sepi, menjadi hadir semua. Betul. Mungkin dengingan telinga, Abi juga makin terasa ya. Betul. Dan saya merasakan di sini ya, hawa juga dan energinya sangat kuat. Dan di sini itu, bulu kuduk saya juga sudah mulai merasakan alasan. Oke. Ya, ini saya di jabat tangan salah satu penunggu. Terima seluruh. Apa yang bisa menarik? Ada beberapa suara? Ya, ini salah satu penguasa tempat ini ya. Alhamdulillah kita diterima baik, walaupun ada energi-energi juga di tempat lain. Di belakang kita juga kaki saya terasa ditarik-tarik ya. Ini raksasa ya? Dalam artian raksasa bentuk wujud dan fisiknya ini benar-benar seperti monyet. Dan ukurannya 4 kali ukuran manusia normalnya ya? Besar ya? Iya. Nah, sumpah ini juga harus berarti energi yang akan dipakai dari peserta nanti harus benar-benar kuat. Karena kalau tidak, peserta tidak akan bisa berhasil ya, Arya. Kira-kira seperti itu. Arya? Jadi seperti kelebatan tangan besar menampar saya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba di depan saya. Dia tiba-tiba ke belakang saya. Jadi kita seperti tadinya awalnya baik, energi ini menjadi energi penyerang. Mungkin adanya pergangguan, menurut dia terusik ya adanya kita ada di sini ya. Iya. Seperti itu. Itu yang seperti tadi diberitahu oleh narasumber kita juga ya. Jadi memang tempat ini, selain juga dengan banyak kesiluman dan juga ada beberapa wanita. Dan kamera ini tetap agak seperti ngeblur ya. Sepertinya cukup ya teman-teman. Kita bisa kembali dan teman-teman bisa tolong dihidupkan kembali lampunya. Selamat malam pemirsa. Kita sudah berada di lokasi uji nyali pada malam hari ini dan sudah bersama peserta kita. Boleh dibuka tutup matanya. Selamat malam Mas Dirini. Inilah lokasi uji nyali kita. Ini praktesi kami, Aryo. Arya ya. Dan tadi kami sudah melakukan pembuktian dan ternyata tempat ini juga sering digunakan kesuduhan ya, Aryo ya. Dan juga terlihat perwujudan makhluk-makhluk astral. Mungkin Arya bisa menerjelasin. Di sini sifat makhluk astral lebih dominan, dia lebih agresif ya. Jadi makhluk apa Mas? Makhluk astral. Astral itu apa? Makhluk gaib. Jadi makhluk gaib penunggu memang tempat di goa ini gitu loh. Jadi sifatnya dia lebih agresif dan keinginan tahuannya sangat besar ketika ada energi yang baru. Seperti itu. Jadi ketika Anda salah satu juga kategori energi baru tempat ini, dan pasti mengundang para energi-energi setempat, itu untuk datang dan pasti nge-press atau mengganggu. Seperti itu. Karena kita pun pembuktian tadi sudah merasakan, sampai saya kena pamparan tadi, sampai kita juga di perintah untuk turun, semakin gangguannya itu semakin kuat. Motivasi apa sih hingga ingin mengikuti ujungnya Litaru pada malam hari? Ya, yang pastinya saya sering nonton ya acara ini. Dari dulu, dari zaman seri-seri sebelumnya penasaran banget, pengen coba ya. Tapi sebelumnya sudah ada pengalaman melihat sosok, penampakan seperti itu? Kalau saya pribadi mungkin melihat secara langsung, sudah atau belum saya juga kurang tahu ya. Tapi yang namanya bulu kuduk berdiri, terus kadang merasa diikutin. Kalau di tempat saya dulu kan ya banyak sekali ya, korban-korban tewas waktu peperangan timur-timur dulu tuh banyak sekali. Dan itu kalau kita lewatin makam pahlawan gitu, kita harus buang rokok, buang apa uang, segala macam dari kendaraan. Dan itu berasa banget. Kamu juga menembakkan Helen yang berkamera. Oh. Agar kita juga bisa melihat kegiatan mas James seperti apa. Saya pegang-pegang ya. Satu ini. Victor saya ditinggal sendiri di sini. Sendiri. Ini satu-satunya penerangan hanya lilim ini. Ya ampun, biasa nonton di TV akhirnya kena juga gue ya. James, sudah siap? Sudah siap, Mas James? Ya kalau, ya mudah-mudahan ya. Nggak terjadi apa-apa ya. Selamat berujinya. Oh my god. Permisi, saya hanya numpang sementara di sini. Saya tidak mengganggu. Saya hanya ingin bertamu saja di sini. Oh my god. Aduh, ada api. Ada api terbang. Oh my god. Itu loncatan api tadi. Aduh, bayangan putih. Maaf, menyerah, menyerah, menyerah. Cukup, cukup, cukup. Cukup, itu bayangan biru besar. Mas, 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 tolong. Abi, Abi, Kalabi. Aduh, bayangan putih di atas juga, di bawah juga. Tolong, menyerah, menyerah. Menyerah, menyerah. Selamat. Suara apa? Ini di atas. Eh, ada cahaya. Ada warna biru. Ada cahaya. Cahaya kecil di bawah. Ada warna biru. Mohon maaf, mohon maaf. Saya tidak mengganggu. Selanjutnya, di masih dunia lain. Di bawah ada bayangan biru. Oh maaf, 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 maaf.